Kita menyadari saudara bahwa Tuhan kita itu tidak pernah berubah dan segala rencananya pasti berhasil. Tetapi masalahnya saudara, kita kerap kali tidak menyadari bahwa apa yang menyebabkan segala perkara itu tidak kita nikmati di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang diberikan oleh Ibu Linda, kita mengetahui bahwa semuanya yang ditunjukkan Tuhan itu pasti jadilah. Ya toh? Pasti toh. Tapi masalahnya kita ini belajar supaya saudara itu bisa panjang, bisa pendek. Kejadiannya itu bisa panjang, bisa pendek tergantung daripada keadaan kita masing-masing. Coba kita pelajari akan firman Tuhan di dalam kejadian pasal yang ke-27. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Ketika Eska sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnya lah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, Anakku, Salat Esau, ya Bapak, berkatalah Eska, lihat aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu, bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Tetapi Ripkah mendengarkannya, ketika Eska berkata kepada Esau anaknya, Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, Berkatalah Ripkah kepada Yaakob anaknya, Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, Bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, Supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang ku perintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana dua anak kambing yang baik, Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, Seperti yang di kemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, Agar dia memberkati engkau sebelum dia mati. Sampai di sini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firmanmu sudah hamba batahkan, Dan sekarang tiba waktunya kami hendak mendengar apa yang menjadi rencanamu dalam hidup kami. Apa maumu Tuhan, supaya kami dapat mengerti. Mari Tuhan roh kudus berkarya di dalam hati dan pikiran kami, Sehingga benar-benar firmanmu ini dapat kami nikmati, Kami hayati, dan kami mau mengalaminya. Supaya kemuliaanmu nyata di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat. Sekalau kuasa gelap, jangan turut ambil bagian dalam firman Tuhan ini. Hanya Tuhan roh kudus yang berkarya dan menanamkan dalam kami. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam kisah ini kita perhatikan, Kalau suami istri Eska sama Repka tidak ada kesehatian apa akibatnya, saudara. Eska ini tahu bahwa Yaakob sama Esau itu anak-anaknya yang dilahirkan oleh Repka. Tetapi sebelum anak itu dilahirkan, masih di dalam kandungan, Dua anak ini sudah ribut. Jadi, saudara, kita pelajari bahwa segala sesuatu itu sudah dimulai dari dalam kandungan. Dua anak ini sudah ribut di dalam kandungan, dan Tuhan sudah berfirman. Coba kita lihat di dalam fasal yang ke-25. Kita perhatikan ayat yang ke-22. Tetapi, anak-anaknya bertolak-tolakkan di dalam rahimnya, Dan dia berkata, Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan, firman Tuhan kepadanya, Dua bangsa ada dalam kandunganmu, Dan dua suku bangsa akan berpentara dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, saudara, perhatikan. Yaakob sama Esau ini dari dalam kandungan sudah ribut, belum? Kalau di sini tolak-tolaan ini ribut, nggak? Yang menderita sama? Ibunya, anak. Nah, sebetulnya Repka ini sudah menyadari bahwa ada dua bangsa di dalam perutnya, Dan Tuhan sudah berfirman bahwa yang muda akan lebih kuat dan berkuasa. Eska mendengar akan firman Tuhan ini. Tahu. Tetapi, saudara, perhatikan. Apa yang diambil langkah oleh Eska? Pada waktu dia sudah buta dan umurnya sudah tua, Dia mengatakan apa? Aku tidak tahu kapan hari aku mati. Nah, ini adalah saudara. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau Tuhan itu di dalam hidup saudara dan saya, Dia yang menetapkan hidup mati kita. Betul nggak? Tetapi, jika sekarang Eska berkata, Aku sudah tua, mataku sudah buta, Aku sudah hampir mati, Sekarang kamu berburu supaya masak, Nanti aku berkati. Kalau zaman sekarang, saudara, Apa yang dilakukan oleh Eska ini sebetulnya Yang diributkan oleh Esau dan Yaakob. Ini perkara apa? Warisan. Kalau zaman dulu itu tidak ribut harta benda, Tapi ribut berkat. Karena apa yang dikatakan oleh orang Tuhan yang mau mati, Itu pasti jadi. Itu rima. Itu firma. Tapi kalau zaman sekarang, Yang diributin harta benda. Padahal kita tahu bahwa harta benda itu tidak kekal. Betul nggak? Karena apa? Kenapa zaman sekarang kok harta benda yang diributi, Kok nggak firmannya omongannya orang tua? Kenapa? Sebab orang zaman sekarang itu, Sudah tidak punya kuasa. Omongannya sudah tidak bisa dipercaya. Jadi ternyata orang tua-tua sekarang ini sudah, Buja. Tidak ada yang bisa dipercaya, saudara. Maka anak-anaknya tidak menantikan berkat, Berkat, tetapi menantikan hartanya. Nah ini lho, saudara. Saudara, kita harus menyadari kembali kepada firman. Padahal Alkitab yang ngomong, Kalau saudara dan saya hidup berkenan kepada Bapakmu di surga, Tuhanmu Yesus Kristus, Setiap perkataanmu jadi. Dan apa yang kamu katakan, Dan berkati anakmu, Itu yang akan terjadi. Dan Alkitab ini tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Maka dari itu kita harus belajar, Eska, ini dipilih Tuhan, Bangsa pilihan. Sebab Allah kita sampai mengatakan, Aku adalah Allahnya siapa? Abraham, Eska, dan Yaakob. Tiga orang yang disebut, Dan yang kedua ini Eska. Tetapi engkau belajar, Mengapa Eska sekarang dia mendahului? Kalau saudara nanti belajari, Ternyata, Eska ini matinya masih panjang sekali. Sampai nanti Yaakob kembali lagi, Lari dari kakaknya Esau, Sampai anak cucuknya Yaakob sudah keluar semua, Eska belum mati. Nah, saudara, Kita tahu apa akibat daripada orang-orang pilihan Tuhan, Kalau dia tidak sabar menantikan waktu dan saat yang Tuhan tetapkan. Kita kerap kali tidak sabar. Kalau Tuhan sudah berferman, Tuhan sudah janji, Kita maunya apa? Cepat-cepat. Nah, Kalau sudah kesandung-sandung, Nanti jatuh salai siapa? Eska dia menyuruh Esau, Yang nguping siapa? Ripkah. Estri ini. Nah, Ini kalau satu keluarga, Saudara, Perhatikan. Kalau suami estri itu tidak sehati, Akibatnya parah, Saudara. Eska mencintai Esau. Ripkah mencintai Yaakob. Esau mau mendapat hak kesulungan, Eska mau berikan Esau. Karena itu memang jalurnya. Tetapi, Eska tahu bahwa sebetulnya itu haknya siapa? Yaakob. Nah, Dia mau melawan Tuhan. Dia mau mendahului Tuhan. Kenapa Tuhan tidak segar? Ayo, Pak Tanya Isen. Tuhan tahu tidak, Kalau Eska mau memberkati Esau? Tahu. Kenapa tidak segar? Hah? Tuhan sudah berferman, Yang muda bakal jadi Tuhan, Daripada yang tua. Tapi kan Eska ini mau memberkati Esau. Nah, Tapi dia tidak segar. Kenapa Tuhan tidak segar? Sebab Tuhan tahu, Ripkah punya rencana. Ngerti? Ngerti? Jadi, Setiap kejadian dalam hidup kita, Itu Tuhan biarkan. Sebab apa? Sebab manusia pada waktu dijadikan, Manusia diberi wewenang untuk memilih sendiri, Menetapkan langkah-langkahnya sendiri. Free will. Dan ini saudara harus tahu. Sebab engkau dan saya punya hak. Free will. Kehendak bebas. Memilih sendiri. Maka dari itu, Beberapa tahun yang lalu, Saya sudah ajarkan, Karena saya diajar Tuhan, Tuhan berkata begini, Yusa, Kenapa kamu tidak sekarang, Mulai sekarang berdoa, Tuhan, Paksakan rencana-Mu dalam hidupku. Kenapa saudara? Saya bilang, Tuhan, Kenapa ya kok, Engkau minta aku di pasar? Kamu punya kelemahan-kelemahan tidak? Iya. Kamu biasanya, Kalau kelemahan itu, Mesti mentaknya itu yang enak tidak? Enak untuk dirimu tidak? Iya kok? Setiap orang itu punya kelemahan, Mengasih dirinya sendiri. Kalau kamu selalu mentaknya yang enak-enak, Padahal rencana Tuhan itu belum tentu enak, Kira-kira rencana Tuhan gagal atau jadi? Gagal. Gara-garanya itu apa? Salah ederek. Nah, Tapi kalau kamu minta kepadaku untuk memaksakan, Aku akan bertindak, Paksa, Setan nuntut. Tuh, Kan manusia punya free will. Kenapa kamu paksa? Dia minta kok. Nah, Lalu, Rencana Tuhan pasti, Jadi. Enak dipaksa atau enak? Milih dewe. Ayo. Loh, Dua-dua bayar lho. Jadi kalau free will, Ya bayar. Dipaksa ya, Bayar. Enak mana? Ayo, Enak mana? Kemarin saya ngomong-ngomong sama Ibu Linda. Dia bilang, Betul pak. Wah, Penyerangan total itu kok ya cukup berat ya pak. Rasain lho. Sebabnya apa saudara? Sebab kita kalau tidak dipepek, Dicepet sampai Gepek, Tidak nyerah. Betul lho? Aku pengennya kamu dipepek. Mau ini sindak pak. Tapi, Sayang dirinya ini lho yang susah. Betul lho? Daripada situ, Kenapa sih? Kok kamu tidak minta sama rool kudus penolongmu? Tuhan rool kudus, Engkau akan tahu kelemahanku. Paksaan dong. Sudahlah, Aku tahu, Rencana Bapak itu pasti baik. Baik lho. Rencana Tuhan itu baik lho. Baik. Pasti lho. Tuhan bilang apa? Pikulahku yang kupakan. Enak lho. Jadi tetap mikul lho lho. Tapi, Ringan. Kenapa bisa dikatakan enak? Ayo. Kenapa? Tidak ada. Pikulan beban yang enak itu tidak ada. Sebetulnya. Iya lah. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus berani mengatakan enak? Sebab, Yang dikatakan enak itu, Orang kalau jatuh cinta, Beratuh jadi? Cinta. Lho. Lho. Ini, Ini alkitabiah lho. Bukan saya. Coba, coba. Baca, baca, baca. Ini alkitabiah lho. Saya di dalam, Coba baca di dalam kejadian 29. Ayat 20. Jadi, Bekerjalah Yaakob, Tujuh tahun lamanya, Untuk mendapat Rahel, Tetapi, Yang tujuh tahun itu, Dianggapnya, Seperti beberapa hari saja, Karena, Cintanya kepada, Rahel. Lho. Bayangin. Nunggu pacarnya, Tujuh tahun kerja bakti, Kok katanya disini beberapa? Bener enggak? Kalau, Yesus berkata, Enak dan, Ringan itu, Betul enggak? Kalau, Jatuh cinta. Tapi, Kira-kira, Kalau cintanya sudah luntur, Sebulan jadi miram. Sekarang saya tanya, Cintamu ini, Bagaimana sama Yesus? Hidupmu di dalam dunia ini, Rasanya berat enggak? Nah, Ini lho saudara. Kita kerap kali tidak nyadari, Saya ini, Terus terang, Saya rasanya, Terus terang, Ini istri saya disini, Istri saya ini, Kali ini ikut, Biasanya enggak pernah ikut. Saya tanya, Kenapa sih ya, Kok mau ikut? Nah, Kamu terakhir kok, Ke Surabaya. Saya mau ikut, Ya ikut. Disini, Baru berapa hari? Dari minggu, Ini hari apa? Jumat. Berapa hari? Sudah naik, Dua kilo. Ambil-ambilang, Yang, Kuih ini makan terus. Eh, Bunder. Padahal, Makannya enggak banyak lho, Saudara. Sedikit. Tapi, Sedikit-sedikit, Senang dia, Ini ikipin, Ini ikipin, Sebab dia dulu sekolahnya di, Surabaya. Jadi, Ini enak, Ini enak, Aku cuma sedikit kok. Aku bilang, Sedikit-sedikit, Banyak lama-lama, Jadi bukit. Kenapa Saudara? Aduh, Iman, Aduh, Iman, Ini ibu-ibu kelemahnya di situ. Bapak, Makan. Aduh, Kok disisa nih, Iman. Daripada dibuang, Masukin lagi. Jadi, Sebetulnya, Karungis apa? Aku bilang, Ini kamu ini kok, Bikin penyakit saya. Oh, Sayang kok, Sayang kok. Ya, Sudah. Tapi, Saya enggak peduli, Enggak apa-apa. Yang penting, Sehat. Ini hidup, Saudara. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa, Kok yang kupasang itu enak dan ringan, Karena kaki, Maka Saudara dan saya akan menjadi menikmati, Dan saya menikmati. Amin. Nah, Saudara, SK mendahului Tuhan, Ripkah dengar, Ripkah tidak mau, Kalau Yaakob tidak mendapatkan berkat. Maka pada waktu itu, Ripkah membuat rencana. Lalu, Dia berkata kepada Yaakob, Kamu pergi. Kamu memotong kambing. Aku yang akan memasaknya. Bayangin, Saudara. Yaakob sudah tidak mau, Tetapi, Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yaakob. Ayat 11, Kejadian 27. Lalu kata Yaakob kepada Ripkah, Ibunya, Tetapi esok kakakku adalah seorang yang berbulu badannya. Sedang aku ini kulitku licin, Mungkin ayahku akan merabah aku. Maka nanti ia akan menyangka, Bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, Aku akan mendatangkan kutuk atas diriku, Dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, Akulah yang menanggung kutuk itu anakku, Dengarkan saja perkataanku, Pergilah ambil kambing-kambing itu. Bayangin, Saudara. Yaakob ini orangnya, Yaakob artinya apa? Penipu. Yaakob ini, Kebetulnya, Bukan penipu. Dia itu ceritik. Meskipun namanya, Artinya, Penipu makanya diganti oleh Tuhan adalah? Israel. Nah, Secara manusia, Memang Yaakob ini menipu. Kakaknya diakalin. Ini adalah? Loh. Yang diakalin mau. Betul-betul. Orang kalau ditipu, Itu sebetulnya, Orang itu, Ngerti, Pak, enggak? Orang kalau ketipu, Pasti orang itu enggak. Tapi esok ini ngerti enggak? Enggerti. Dia ngomong begini, Aku sebentar lagi mau mati yuk. Buat apa hak kesulungan? Dia ngerti. Jadi sebetulnya dia ada yang ditipu. Tapi Yaakob ini ceritik. Karena Yaakob ngerti, Setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan, Itu mesti jadi. Makanya, Apa yang dilihat orang? Belum nentu. Yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Mengapa Tuhan memilih Yaakob? Mengapa Tuhan tidak memilih Esau? Esau dilihat dari keluar, Dia seorang satria. Jujur. Polos. Apa adanya? Yaakob cerdik. Tuhan Yesus pesen nama. Di dalam dunia ini. Kamu harus dulus hati seperti, Merpati. Tapi harus ceritik. Seperti, Berang. Tapi jangan jadi, Berang. Ada komentar. Wah Pak, Kalau gitu bulat ini Pak. Loh. Enggak bulat. Yang bulat itu kan, Jadi ular. Enggak. Jangan bulat. Cerdik. Ini yang Tuhan mau. Maka, Dari itu, Saudara harus pelajari. Kalau Yaakob, Dia merebut, Hak kesulungan melalui makanan. Coba, Saudara perhatikan. Ibu-ibu ini, Sebetulnya merebut, Hati suaminya melalui apa? Makanan. Biasanya, Terus terang loh Saudara. Saya ini, Tidak banyak keluar jajan keluar. Itu kenapa? Karena istriku itu, Tukang masak. Dia kalau ada, Makanan baru, Ngajak makan. Habis makan, Dia lalu bilang gini, Oh aku bisa membuat ini, Yang lebih enak. Jadi otomatis, Ternyata dibikin ke lebih enak, Ya tidak bakal balik ke situ lagi loh. Ini sebetulnya itu resep orang kuno. Bahwa laki-laki itu, Tidak akan pergi kemana-mana. Kalau di rumah itu ada, Makanan nenak. Karena ini resepnya Yus, Yaakob. Yaakob merebut, Hak kesulungan, Melalui makanan. Ibu-ibu, Rumah tanggamu itu kepala ini siapa? Suami loh. Tapi kira-kira kalau suaminya hatinya, Sudah nyentel, Ngatur siapa? Nah istri, Kamu tidak belajar Alkitab kok. Makanya tidak bisa menang-menang, Malah bikin jengkel. Terus saya dapat dimenangkan. Karena saya dulunya seorang siktator, Seorang yang terasati, Seorang yang memerintah. Tapi sekarang saya bisa diubah. Bukan karena saya berubah, Tapi Yus yang berubah. Melalui doa. Seorang istri. Sayangku, Istri saya tidak pernah berani ngomel sama saya, Yang saya kegalahin. Luar biasa. Tapi istri saya kalau saya marah, Dia cuma mengeluarkan air mata. Lain tidak. Justru disini kuncinya. Saya dulunya tidak tahu. Kalau saya marah, Kok dia cium? Saya kalau dibantah, Malah takar-karuman. Tapi kalau dia mengeluarkan air mata, Ternyata hati saya ini, Kayak dihidupi siram es. Jadi setiap kali saya marah, Dia keluar air mata, Saya kayak kena es, Saya bilang, Stop, 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 stop. Tidak jadi, Sudah bad. Bar, 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 bar. Selesai. Nah, Ini, saudara. Padahal Tuhan itu sudah tahu kelemahan-kelemahan manusia. Kalau Tuhan mengatakan kepada Esau, Alka pada Yaakob, Kepada Ripkah, Dan kepada Iska, Bahwa yang muda akan menjadi Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan. Tuhan sudah memilih. Tetapi manusia, Kerap kali tidak mau menantikan saat yang tepat, Yang Tuhan berikan. Eska mendahului. Ripkah tidak mau kalah. Eska mau memberkati. Ripkah takut kehilangan berkat. Dia mencari jalan sendiri. Akhirnya dia menipu suaminya. Dan berkat memang jatuh kepada Yaakob. Tetapi akibatnya Yaakob dikejar ketakutan setanjang hidupnya. Dan akhirnya Yaakob lari ke Haran. Menyembunyikan dirinya dari Esau. Sebab Esau mengatakan, Umur ayahku tinggal sedikit. Kalau ayahku nanti meninggal, Yaakob akan aku bunuh. Nah, Akhirnya Ripkah kehilangan orang yang disayanginya. Kalau saudara dan saya mendahului Tuhan, Ada harga yang kau harus bayar. Engkau akan kehilangan apa-apanya yang kau sayang. Tetapi sebaliknya, Kalau saudara dan saya mendahulukan Tuhan, Yang kamu inginkan, Justru diberi. Tidak usah ngotot. Segala sesuatu Allah kita itu sudah menetapkan langkah-langkah kita. Tetapi, Langkah yang diberikan oleh Tuhan, Pilihan yang diberikan, Orang yang disodorkan oleh Tuhan, Pasti itu tidak seleramu. Ini saudara harus belajar. Sebabnya apa? Pada waktu bangsa Israel mau diberikan tanah kanaan, Tuhan tidak membawa langsung ke tanah kanaan. Dibawa jalan dulu kepada padang gurun. Dia tidak harus merebut hak itu. Sebab Yaakob tidak akan kehilangan berkat hak kesulungan. Kenapa karena Iska tidak mungkin dia dapat keluar kata-katanya berkat itu tanpa Tuhan. Tapi Tuhan tahu rencana daripada Rizka. Tuhan biarkan. Maka dari itu saudara harus belajar. Free will ini tetap berjalan sampai hari ini. Dan saudara boleh memilih langkah-langkahmu. Tetapi saudara dan saya diberikan rool kudus untuk menolong mengerti rentanannya siapa? Tuhan. Nah itu. Maka jika lo engkau tidak peka terhadap pimpinan rool kudus, dan nurut, dan mau membayar harganya, engkau akan bayar harganya yang lain lebih berat. Kehilangan pergala-galanya. Kamu harus berpisah dengan orang yang kamu kasihi. Kamu harus membayar harganya penderitaan. Karena setiap perkuatan harus bayar harganya dan dibalas menurut perkuatannya. Yaakob menipu. Nurutin ibunya nipu. Akhirnya dia sampai ke Haran. Dia jatuh cinta sama Rachel. Dia suruh kerja tujuh tahun sama Laban. Setelah tujuh tahun, dia berkata kepada Laban. Coba kita lihat. Jatian 29 ini. Ayat 21. Sesudah itu berkatalah Yaakob kepada Laban. Berikanlah kepadaku bakal istriku ini, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Tujuh tahun, saudara. Nunggu tujuh tahun cinta menurut. Apa yang didapat? Lihat ayat 25. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu liat. Ditipu tidak dia? Engkau juga, Pak. Perhatikan. Orang kawin, kok Isa ketipu? Aneh tidak? Orang, loh, saudara dulu ini kawin, buka sadar muka tidak? Dibuka atau? Kenapa Yaakob ini bisa ditipu? Zaman itu Laban pinter. Kawinnya dah siang. Malam. Sebab dia ini tukang ngipu, jadi tahu. Dan zaman dulu belum ada listrik. Loh ya, Tok? Jadi pada waktu diantarkan masuk kamar, gelap-gelapan, makanya tahunya itu pagi-pagi. Besok, sudah ada sinar matahari. Loh. Kok leah? Lalu Yaakob marah. Laban bilang apa? Oh, tidak biasa di sini. Kakaknya tidak boleh dilompati. Kamu kerja lagi tujuh tahun. Nanti tak tahu sii. Krahel. Jadi untuk mendapatkan Krahel, Yaakob kerja berapa? 12 tahun, saudara. Hanya untuk dapat orang yang dikasih. Saudara dapat Yesus berapa tahun? Baru berapa tahun, saya cinta newis luntur. Banyak ini, saudara. Yaakob ini setianya luar biasa. Makanya Tuhan itu pilih Yaakob. Mengapa? Kelihatannya dia penipu. Akali banyak, Yaakob. Tapi dia cantik betul. Dan Tuhan tahu, Yaakob cukup setia. Dia berani bayar harganya. Dia tanpa pantang mundur. Kalau dia sudah punya kehendak. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya saudara punya hati yang tegar, keras. Tetapi kekerasan hati, bukan dipakai untuk yang jahat. Tetapi dipakai untuk yang baik. Kalau lihat Rasul Paulus, orang yang keras hati. Petrus, orang yang keras hati. Selalu dipilih Tuhan. Kalau ditempatkan dalam posisi yang benar. Maka dari itu, saudara. Kutuk. Bisa dijadikan berkat. Segala kelemahan dan kelebihan kita dapat dimanfaatkan oleh Tuhan. Kalau saudara tahu rencananya Allah dalam hidup, saudara kan saya luar biasa. Tuhan tidak pernah lihat kamu karunianya berapa, kamu berapa. Tidak. Tuhan mau lihat apa yang kamu bisa lakukan. Ada seorang ibu di Bogor. Dia, ibu ini tidak mempunyai karunia apa-apa. Cuma karunianya istimewa. Dia merasa tidak bisa nginjil. Dia merasa tidak bisa berdoa untuk orang sakit untuk siapa. Tapi dia bilang, aku hanya bisa membawa orang pergi ke kerja. Nah, dia kenal seorang ibu. Ternyata ibu ini itu istrinya ketua kelenteng. Dia tidak mengerti. Oh, tidak biasa. Nah, ibu ini ternyata hidupnya itu tidak makan daging. Tidak cah. Hidup suci. Karena suaminya ketua kelenteng. Lucu. Nah, kemudian si ibu anak Tuhan ini tidak punya karunia apa-apa. Karunianya istimewa. Dengan nyampirin. Tidak. Satu hari tidak mau dialesin. Tidak mau lain kali dateng nasi minggu ne. Tidak mau dateng. Kira-kira kalau saudara datengi seorang diajak dua, tiga kali tidak mau terus apa berhenti. Pasti berhenti. Kalau tidak punya karunia. Karunia apa? Tidak blok. Loh, ini karunia istimewa loh. Karunia istimewa itu orang tidak blok itu. Dan ternyata ini dimanfaatkan. Sehingga ibu ini diparek terus tidak mau-tidak mau sampai puluhan kali. Akhirnya istrinya lucu ini bilang gini. Waduh, alesanku sudah habis. Daripada nanti diajak terus lebih baik nurut wailah. Sekali. Masuk. Dia ke gereja. Masuk di gereja. Dia lihat. Ini apa orang berbakti kok tepuk tangan. Ada yang nangis habis itu ketawa. Apa-apaan ini orang gila. Semua bilang. Tak mendengarkan firman itu tidak masuk. Tapi dia pada waktu membaca nyanyian. Di situ ada tulisan. Kalau saudara dokter tidak bisa nolong. Masih ada dokter di atas segala dokter. Yesus namanya. Itu yang masuk. Sudah. Dia pulang. Tidak ada apa-apa. Habis itu tidak diajak lagi. Sudah. Sudah pergi. Apa terjadi? Beberapa bulan kemudian suaminya sakit. Sakitnya itu aneh. Per darahan di perut. Darahnya keluarnya tidak tanggung-tanggung. Keluar dari mulut keluar dari anus. Dua liter. Jadi tidak bisa disubat. Disubat mulutnya keluar dari bawah. Subat atas bawah. Perutnya melentung. Jadi dibawa ke rumah sakit. ICU dokter angkat tangan semua. Dokter bilang tidak bisa nih. Dan tunggu game. Di transfusi ya bocor berosok. Akhirnya ibu ini lihat suaminya sudah pucat putih. Polsenya sudah hilang. Dia keluar dari ICU denger suara. Kata-kata itu ingat lagi. Kalau dokter sudah tidak bisa nolong. Ada dokter di atas segala dokter. Yesus. Dia cuma ngomong gini. Yesus kalau memang kau dokter di atas segala dokter dan kau Tuhan betul. Tolong berhentiin darahnya. Pendarahan suamin saya. Cuma ngomong gitu. Dia masuk lagi dokter yang berteriak yang jaga. Napasnya. Denyut jantungnya. Jalan. Berarti pergeraknya berhenti. Bayang. Waktu dia lihat gitu ya cuma dia gini. Sudah hebat ya. Itu tak. Dah. Berhenti lagi. Terus dokter-dokter memeriksa semua. Dipilih. Wah tidak bisa. Kita tidak sanggup. Larikan saja segera ke Jepang. Dikawal oleh seorang dokter. Akhirnya dilarikan ke sana. Di Jepang. Saudara. Masuk luar sakit. Nah. Selama lima hari diperiksa. Tidak ketemu penyakitnya. Lalu apa terjadi? Ibu ini diundang pergi ke kantor. Suruh bayar. Ngasih uang dulu. Selama lima hari alat-alat sama obat yang dipakai untuk ceking untuk memeriksa. Biayanya 7 juta. Lima hari 7 juta. Nah. Pada waktu dia sudah bayar uangnya sudah pas-pasan ini. Wah. Kok malu. Luar biasa. Masuk lagi ke ruangan ICU ditanya suaminya. Mah. Bayar dia berapa? Dia takut suaminya shock. Nolai bilang satu. Cuma 700 ribu. Suaminya bilang Kok murah ya? Dia bilang Nah apa? Yang penting cepat sembuh. Baru ngomong gitu. Buah cor lagi. Buah tergelatan semua. Buah cornya tidak 2 liter. 3 liter. Waktu sudah mau mati dia jahat isan. Ini dokter bilang Nyonya mari keluar. Nyonya dia jahat keluar. Jika siapa? Kartu telepon sama profesornya. Nyonya telepon ke Bogor ke Indonesia segera. Keluarga turut siap-siap terti mati. Nah ini kan aku ini kesini nabisin uang kayak gini kok malah cuma dikasih kartu telepon. Jadi dia tidak telepon dia ingat. Lalu dokter sudah angkat tangan ada dokter diangkat. yang kedua enggak telan-telan. Masuk ke SU suaminya dirangkul dia teriak-teriak kayak orang histeri. Yesus kau dokter aku percaya kau sanggup berhenti. Cara perdaraan suamiku hidup suamiku Yesus teriak-teriak dokternya bilang oh kenapa saya ada lagi? Wah berhenti. Dia dengar berhenti gitu teriakan tambah kan misalkan mengwetra urusan sampai akhirnya suaminya bangun suaminya bengong Mak Yesus apa? Dia bilang dokter di atas segala dokter supah teriak Yesus suaminya yang ikut wah wah sudah mati hidup Yesus jadi Yesus Nah apa terjadi saudara? setelah tenang suaminya tanya mana sih dokter Yesus? Wala dia bilang Yesus itu Tuhan yang orang Kristen kenapa aku tidak teriak jikong kok Yesus? aku sudah sembahyang jikong aku malah mau mati aku teriak Yesus itu tingkat jari siapa waktu aku mau gerejo aku pergi gereja itu cuma sekedar hanya sungkan tapi nyatanya Yesus luar biasa nah apa tadi suaminya yang penting aku hidup lalu dua hari kemudian profesor ini kumpul berkata begini ini jalan satu-satunya perutnya langsung dimasukin alat supaya diperiksa perdaraannya gimana pembeludarannya ini dipasangin alat kayak tv tapi si profesor bilang kalau kondisi ini kayak gini biasanya ada pertaruhan 60% mati 40% hidup lalu suaminya sama istri ini tanyain mau sekarang apa nunggu kalau nanti perdaraan lagi ya mati daripada nanti mati lebih baik sekarang terus istrinya bilang pak Yesus isa kok pak iya iya mau nekat ya iya weh ya Yesus dimasukin alat ketahuan bocor beberapa alat ternyata di dalam perutnya itu pembuluh darahnya mengalami ketah terus kemudian dipatri di buah hari setelah dipatri ini semua beres sembuh tapi ini perlu kontrol dan pemeriksaan intensif 3 bulan waktu dia denger 3 bulan dia bilang gini 5 hari jatuh juta 3 bulan ini berapa ratus juta dia bingung tapi lucunya enggak ditakit bulan enggak ditakit 2 bulan enggak ditakit 3 bulan sudah sembuh sempurna dipanggil dia ibu mari ke kantor suamimu sudah sembuh sempurna untuk hitung-hitungan saudara bisa bayangin pikiran ibu ini kayak apa dia bilang aku sudah enggak punya duit buat bayar itu apa tapi dia ingat Yesus kalau engkau sudah hidupkan suamiku sekarang bayar lebih Yesus tolong dong Yesus saudara enggak berani sembahyang itu apa terjadi dia masuk ke kantor direktur direkturnya menceritakan bayarannya semua dia sudah enggak dengar dia pokoknya Yesus tolong Yesus dia ingin bayar Yesus itu langsung Yesus mulai ya pak bayarnya berapa 100 juta terus dan kami semua sudah rapat seluruh setuju suami ibu dibebasan dan belum pernah dia bilang orang asing karena kalau orang asing dianggap tapi hari ini suami ibu yang dapat karena apa karena kami semua menyadari itu bukan usaha kami itu ada satu kejadian yang ajaib ini suami ibu bisa hidup saudara Yesus sanggup enggak untuk itu ada harganya harus dibayar enggak apa satu sakit betul dua geteng ketiga apa nanti nanti saudara enggak usah dipepet-pepet dulu kenapa enggak sementara kamu ini hidup dengan dia kamu serahkan hidupmu dalam tangan dia dia tahu yang terbaik untuk engkau dan saya engkau boleh pilih engkau mau mendahului seperti SK dan Ripka silahkan engkau harus bayar harga itu engkau mau terlambat boleh apa bangsa Israel mau masuk kalaan berputar-putar 40 tahun masih juga kenapa karena gerutu terus dan tidak mengucap syukur saudara dan saya dikeindaki Tuhan tidak terlambat tapi tidak tergesah tetap mentah langkah demi langkah engkau bersama dengan Yesus engkau bersama dengan roh kudus dia akan menolong kamu bagaimana caranya sekarang banyak orang tanya ya pak bagaimana caranya baca Alkitab minta pimpinan roh kudus caranya bagaimana kalau kamu nanti mau melangkah kamu berdoa Tuhan roh kudus akan ingatkan akan firman yang setelah kamu baca kalau kamu diingatkan kamu akan tahu bahwa ini belum waktunya jangan tercepat-cepat jangan terlambat tetapi menyerah total itu bukan masa buduh tapi waspada berjaga dan berdoa kalau bapakmu mengatakan melangkah langkah meskipun hal itu tidak masuk akal coba bayangin saudara pada waktu saya mau menikahkan anak saya sekali dua laki-laki menurut agrat orang Tiongkok tidak boleh menurut ada Jawa tidak boleh bayangin sampai besan saya berkata pak saya diserang semua famili dari pihak yang Jawa kenapa ini melanggar aturan kamu anak Yesus tidak saya bilang ya berani tidak berani karena Tuhan yang menyuruh tidak ada apa-apa tidak ada apa-apa saya samin karena Tuhan yang berkata saya sendiri pada waktu disuruh Tuhan saya berkata Tuhan masih kecil-kecil masih sekolah Tuhan bilang tidak apa-apa jalan dua-dua Tuhan biasanya kan kalau orang itu masuk keluar tidak bareng diberkati di gereja dua Tuhan ya pestanya sekali datang dua Tuhan ya wah jadi mau beli nganten dua Tuhan ya sampai aku ya bingung karena apa lak besan saya dua lak sayangnya cuma satu binatur ini tapi Tuhan luar biasa hebat sekali waktu saya tanya Tuhan biaya ini berapa istri saya memperhitungkan cuma 30 seterah tapi pada waktu kami dapat uang itu 30 Tuhan berkata kita berdoa Tuhan persembahannya kasih siapa oh kasih ini ya berapa 5 juta loh uang dapatnya 30 kok perpuluhannya 5 juta kanan ya terus istri saya bilang gini oh aku tahu tahu apa oh enggak cukup 30 juta Tuhan ngomong minta 5 juta berarti ini enggak cukup ini mesti dobel ini ya oke kalau gitu cepat deh kasihkin yang 5 juta betul biayanya habisnya 60 juta dobel dua kali tapi Tuhan ya luar biasa enggak utang malah lebih kalau Tuhan luar biasa ngerti dan saudara tahu enggak ada orang mantu model kayak aku aku sendiri enggak tahu saya bilang nah yang kamu kehendaki apa ini perkawinan ini yang saya kehendaki dua-dua ngomong aku minta kehadiran Tuhan Yesus orang yang datang berapa enggak urusan Pak tapi Tuhan Yesus kami minta hadir dan Tuhan sudah janji dia mau hadir oke kalau engkau undang Tuhan jangan terlambat oke saudara perhatikan ada nganten enggak terlambat enggak ada pasti terlambat sebabnya menantikan siapa tamu saya bilang jangan menantikan tamu enggak urusan Yesus dinantikan jam 6 tepat masuk ruangan bespal tamunya sudah banyak karena apa karena mereka tahu ada hamba Tuhan sama istrinya datang dari temanggung si Petrus istrinya berkata Pak nanti datangnya telapca dia bilang apa kalau kamu terlambat kamu rugi kamu mesti tahu wataknya Yusak Yusak tidak pernah terlambat ini pasti ada acara ameh saya sendiri enggak tahu saudara ternyata setelah masuk dia enggak telat Tuhan luar biasa demikian masuk ruangan wadih Tuhan saya sampai enggak tahan sebabnya Pak pada waktu sudah duduk di panggungnya di tempat duduknya kita mulai acara yang mimpin Bujian itu kemantai ini aku enggak sampai enggak loh ingin mimpin pujian kamu anak saya yang paling kecil anak laku aku penyembahannya kode ini dua-dua antene yang mimpin tidak ada model gitu tidak ada waktu pujian sebelum pujian dimulai anak saya bilang kita harus mengeluh-ngeluhkan Yusus teriak haleluya tujuh kali aneh-aneh enggak tapi pada waktu pujian dinaikan hadirat Tuhan turun luar tamu semua nangis saya nangis enggak kuat istri saya nangisnya enggak tanggung-tanggung anak saya yang mimpin pujian berlutut menyembah saudara semua menangis sampai seorang direktur dari Jakarta dia saksi saya belum pernah mengeluarkan air mata seperti itu selama hidup saya enggak tahan hadirat Tuhan luar biasa dan saya menangis kayak anak kecil dan sebelahnya direktur juga teman dia dia bilang kamu kok nangis terus dia bilang kamu kok nangis adirat Tuhan enggak iya apalagi aku ya nangis aku ya nangis itu liat nangis ini kemanteng nangis sampai istri saya dulu paling kasihan bulu matanya copot waktu dia aduh kok pedes yang wah bulu matanya copot saya sampai aduh sampai akhirnya copot dua-dua sayangin dan anak-anak Tuhan itu dapat penglihatan mereka bersaksi luar biasa penglihatan apa Tuhan itu sadir dengan pakaian pesta tetap putih pakaian Tuhan dia bilang tapi penuh dengan permata berkilauan waktu saya tanya Tuhan engkau kok belum pernah pakai pakaian model gini Tuhan bilang aku menghadiri pesta pernikahan hamba-hambaku dan banyak orang yang mendengar suara Tuhan secara pribadi mereka pada bersaksi dari Jakarta dari Curabaya dari Bandung Tuhan ngomong apa kalau engkau menyenangkan hatiku engkau pun akan menikmati apa yang bisa hamba-hambaku menikmati sehingga mereka lebih terharu lagi saudara saya sendiri tidak ngerti yang nunggias ruangan ya kita tidak pernah dilihatin fotonya ya tidak pernah kita cuma sembayang yang Tuhan si Kristi sudah kamu yang ngatur biayanya berapa nanti bayar roti tartnya siapa ini semua diatur Tuhan luar biasa sampai kayak istana saudara sampai saya bilang saya sendiri sampai perkagum-kagum orang Jakarta bilang pak habis berapa enggak enggak tahu belum bayar ini enggak mungkin kurang dari seratus saya bilang enggak bisa seratus itu duitku dari mana itu kan yang bayar enggak enggak sampai segitu semuanya mengerjakan anak dengan Tuhan luar biasa Tuhan kalau saudara dan saya mendahulukan Tuhan dalam segala perkara jangan takut jangan mendahului Tuhan dan jangan terlambat jangan engkau menggunakan akalmu sendiri tapi belajar menjahat maka Tuhan sudah janji kebahagiaanmu tidak akan kering sukacitamu tidak akan berhenti dan itu saya nikmati saudara kehidupan kekristana Tuhan sudah sediakan segala kalanya Tuhan sudah tetapkan apa yang harus engkau alami apa yang harus engkau nikmati sudah ditetapkan kalau kamu melalui sendiri kamu harus bayar harga mahal maka dari itu saudara kita menyadari serahkan diri kita ke dalam tangan dia dia yang beracara untuk kita amin